Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Nina Kui kali ini saya akan membuat es kelapa muda instan ya atau es degan saya akan menggunakan nutri gel rasa kelapa muda ya lalu disini ada air airnya 400 ml atau 2 gelas untuk merebus jelinnya dan gula pasir sebanyak setengah gelas lalu ada gula merah atau gula jawa atau gula aren dan air 1 gelas untuk merebus gulanya lalu sebagai pengangkatnya disini saya memakai susu kental manis atau kalian suka santan bisa memakai santan instan ataupun susu cair juga boleh dan ini ada es batu sebagai pengangkat saja ya sekarang kita akan merebus jelinya dulu ya kita masukkan airnya ke dalam panci selalu gulanya dan bubuk jeninya kita aduk-aduk dulu agak tidak menggumpal oke sekarang kita kita aduk-aduk sampai mendidih ya ini aromanya persis banget seperti aroma kelapa muda asli loh nah sudah mulai mendidih setelah mendidih rata kita matikan apinya lalu kita tuangkan ke dalam wadah nah kita dinginkan tunggu sampai beku ya gulanya sudah larut semua dan sudah mendidih kita matikan apinya nah gula cairnya kita dinginkan dulu setelah dingin nanti kita sajikan dengan jeli kelapa mudanya nah sekarang jeli kelapa mudanya sudah dingin dan sudah mengeras ya jelinya kita krok dulu dengan alat ini ya saya adanya cetakan kue kalau kalian punya serutan kelapa boleh atau memakai serutan buah atau juga diiris-iris pakai pisau juga boleh saya akan coba pakai ini ya semoga bisa nah seperti ini persis kelapa ya teksturnya persis banget seperti kelapa muda aromanya juga mirip mirip banget dengan kelapa muda kita serut serutnya tipis-tipis ya jangan terlalu tebal agar bentuknya juga agar mirip banget gitu biar mirip dengan kelapa muda yang asli oke sudah cukup kita tuangkan masukkan ke dalam gelas ke dalam gelas saja sekarang kita sajikan esnya ya kita beri es batu dulu lalu kita masukkan kelapa mudanya nah es jeli kelapa mudanya atau kelapa muda instan nya sudah siap disajikan terima kasih biar mirip biar mirip biar mirip Terima kasih.